Kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Perintus Mohon Han bin Abdul Aziz di Madinah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Warga sipil melaporkan Dari Madinah langsung secara live Hari ini kita akan jalan-jalan menuju Kebun kurma Kita beli kurma-kurma yang ajib Yang fresh benar-benar Itu yang pertama Kedua Kita mau jalan-jalan ke Masjid Kuba Masjid Kuba Kita sholat di sana nanti Nantikan tayangan selanjutnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat siar Insya Allah di pagi hari ini Saya beserta jamaah Musafir 9 bintang Akan tour city City tour Kita akan city tour Ada beberapa tempat yang kita akan singgahi Yang pertama sekali memang Sesuatu yang dianjurkan Dan menjadi kebiasaan Baginda Rasulullah S.A.W Dan tempat ini menjadi Salah satu tempat yang sangat-sangat Bersejarah dalam perjuangan Baginda Rasulullah S.A.W Yaitu Masjid Kuba Masjid Kuba ini adalah Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah S.A.W Dan Masjid Taqwa ini Memang kita disunahkan Untuk Bersiarah Untuk Apa namanya Melakukan sholat sunnah Sholat wajib Dan lain sebagainya Karena memang Kerap Nabi itu Mendatangi Masjid Kuba Masjid Kuba memang dikenal sebagai Salah satu tempat Pertama Yang Nabi Datangi Nabi bermalam Setelah hijrah dari Mekah Menuju Madinah Para Sejarawan mencatat Kurang lebih Nabi itu tinggal di Daerah Kuba itu Di Bani Amr bin Aus Amr bin Auf Itu kurang lebih Sepuluh hari Yang pada akhirnya Nabi Membangun Masjid Kuba Dan masjid ini pun Menjadi salah satu Masjid pertama Umat Islam Melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at Setelah sholat Jum'at Nabi lantas Menuju Apa namanya Ada satu Tempat Yang Nabi cari Sebagai Tempat Tinggal beliau Dan ditetapkanlah Di tanah Yang saat ini Telah terbangun Masjid Nabawi Setelah itu Kita akan pergi Ke Perkebunan Kurma Bagi jamaah Yang ingin Mencoba Dan Merasakan Membeli Buat oleh-oleh Semua Fasilitas Atau Berbagai Jenis kurma Ada di sana Yang kangen Bakso juga Selatan kemarin Itu ada juga Di sana Berbagai macam Oleh-oleh Sekalian kita Istirahat di sana Kemudian kita Akan Melanjutkan Ke Makam Uhud Tempat Peperangan Besar Terjadi Antara umat Islam Yang dipimpin oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melawan Kaum Mushrik Quraish Pada waktu itu Di sana Ada Pekuburan Para Syahid Dari Para Pejuang Muslim Termasuk Paman beliau Sendiri Hamzah Yang kita ketahui Mendapat Perlakuan Yang sangat Buruk Oleh Pasukan Quraish Wabil khusus Pada Hindun Yang dendam Indun Oke setelah itu Kita akan Melewati Masih Qiblatain Ada Khandak Dan Ada Satu lokasi Lagi Apa namanya Satu lokasi Lagi Qiblatain Dan Khandak Setelah itu Baru menuju Ke hotel Seperti Apa Perjalanan kami Tur kami Di kota Madinatul Menawar Jangan Kemana-mana Tetap Di Syiar Dalam Gelam Masjid Masjid Berdiam Oke Sahabat Syiar Alhamdulillah Kita telah sampai Di parkiran Masjid Kuba Tepat di belakang saya Itu Ada di posisi Di sana Dan itu Perkebunan Kurma Jadi memang Kalau sahabat-sahabat Pernah Menonton Video tentang Arisala Tentang Rasulullah Sallallahu Alih Ketika Perjalanan Nabi Menuju Kota Madinah Itu Sahabat-sahabat Nabi Baik Muhajir Dan Ansar Itu Mereka Harap-harap Cemas Atas Kedatangan Baginda Rasulullah Sallallahu Alih Sehingga Hampir Setiap Hari Mereka Menanti Kedatangannya Dari Terbit Matahari Sampai Matahari Betul-betul Menyengat Atau Terasa Terik Mereka Baru Pulang Dan Pada Akhirnya Ada Dalam Salah Sejarah Itu Ada Penunduk Madinah Yang Beragama Yahudi Melihat Rombongan Baginda Rasulullah Sallallahu Alih Mendekati Kota Madinah Dan Dia Berteriak Untuk Mengumpulkan Orang-orang Madinah Muslim Madinah Pada Waktu Itu Bahwasannya Seseorang Yang Kalian Nanti Telah Tiba Seseorang Yang Kalian Nanti Telah Tiba Akhirnya Dengan Perasaan Suka Cita Gembira Luar Biasa Mereka Menyambut Kedatangan Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ke Kota Madinah Ini Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Istirahat Beberapa Lama Ada Yang Mengatakan 11 Ada Yang Mengatakan 14 Ya Jelas Di tempat Ini Memang Menjadi Salah Satu Tempat Bani Amr Bin Auf Dan Nabi Membangun Masjid Pertama Kali Yang Bernama Masjid Kuba Dan Kata Nabi Siapa Saja Yang Sholat Dua Rokah Di Masjid Kuba Ini Allah Akan Memberikan Pahala Sebagaimana Pahala Umroh Luar Biasa Makanya Ketika 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 Kita Berada Di Kota Suci Madinah Alhamdulillah Oke Sahabat Siar Semakin Siang Akan Semakin Banyak Jamah Yang Datang Ketempat Ini Dan Mereka Memahami Ketika Mereka Datang Kota Suci Madinah Ini Mereka Tidak Akan Menyanyi Untuk Sholat Di Masjid Kuba Dan Dalam Sejarah Tercatat Masjid Kuba Ini Masjid Pertama Kali Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Melakukan Sholat Jum'at Masjid 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 Kalau tahunnya itu Nabi datang kesini Pas genap Usia 53 tahun Jadi tanggal 12 Rabiul Awal 53 Kenabian Ini Hijid Tahun Pertama Tapi Dari Usia Nabi Kelahiran 53 Tahun Luar biasa Saab Siar Ya Mudah-mudahan Siapapun Yang beribadah Di tempat ini Di Masjid Kuba Dengan penuh Keikhlasan Dan hanya Ingin Menggapai Ketakuan Kepada Allah Mereka Semua Mendapatkan Apa Yang telah Allah Janjikan Melalui Lisan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Allah Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Ini Tiap Tahun Memang Perubahan Luar biasa M.C.S. Kuba Renovasi Terus Dan Berusaha Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik Pada Jamaah Yang datang Ketempat ini Karena Hampir Tiap Tahun Itu Jamaah Umrah Semakin Membludak Jadi Populasi Umat Islam Dunia Ini Semakin Berkembang Terus Apalagi Akhir-akhir Ini Dengan Kejadian Tertentu Di Belahan Dunia Yang Lain Membuat Orang Lebih Tertarik Untuk Mempelajari Islam Dan Siapapun Yang Mereka Ikhlas Mempelajari Agama Islam Mereka Akan Mendapatkan Kebenaran Tentang Ajaran Ini Masya Allah Sehingga Tidak Sedikit Diantara Mereka Yang Pada Akhirnya Diawali Dengan Ketajiban Dan Kemudian Mereka Secara Ikhlas Memeluk Ajaran Islam Baik Berdasarkan Akal Mereka Maupun Berdasarkan Batin Mereka Masya Allah Oh ini Kita wawancara Mas Mug Mas Mug Masya Allah Rip Sehat ya Sehat Alhamdulillah Dari mana Dari Garut Garut Asgar Asli Garut Itu tau gak Keutamaan Kalau kita ibadah Di dalam Masjid Kuba ini Kata Abah Kalau Sholat Dua Rokaat Sama dengan Pahala Umrah Amin Bukan Kataan Itu Kata Nabi Oh iya Ada Cuman Penyambung Lidah Doang Seperti itu Iya betul Jadi berdasarkan Hadis Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Siapa saja Sholat Dua Rokaat Di masjidku Ini Masjid Kuba Akan Mendapatkan Pahala Sebagaimana Ibadah Umrah Ini Masjid yang Pertama Di Kota Madinah Yang Didirikan oleh Rasulullah Rasulullah Masya Allah Alhamdulillah Bagus sekali Pas Jadi Syekh Untanya Ditaruh Dimana Oke Sama siar Ini Luar biasa Sekali Pada Akhirnya Jamaah Umrah Musabir 9 bintang Bisa Beribadah Di Masjid Kuba Dan mudah-mudahan Semua yang Melaksanakan Sholat Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Mendapatkan Keutamaan Sesuai Dengan Apa Yang Allah Dan Rasul Nya Janjikan Kepada Kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Alhamdulillah Boleh tahu Namanya Siapa Nama Aku Fira Fira Dari Jakarta Utara Jakarta Utara Terus Ini Adek Akilah 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 Wah Masya Allah Akilah Gimana Kesan-kesan Setelah Mengijakan Kaki Di Kota Madinah Senang Alhamdulillah Kan Bisa Beribadah Alhamdulillah Bisa Beribadah Apalagi Tadi pagi Kena Untung Juga Aku Lagi Nggak Terang Lagi Datang Bulan Masya Allah Dan Gimana Kesan-kesannya Setelah Melihat Suasana Kota Mekah Kota Madinah Masya Allah Banget Masya Allah Atmos 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 Ibadah Luar Biasa Tapi Kira-kira Dilanjutin Di Indonesia Juga Untuk Ibadah Dilanjutin Lanjutin Harus Terus Termotivasi Mudah-mudahan Bisa jadi Anak yang Soleh Dan Kelak Mendapatkan Suami Yang Soleh Amin Karena Wanita Soleh Pasangannya Suami Soleh Jadi Kalau kita Punya Ingin Punya Pasangan Soleh Kita Nyaruh Soleh Kita Punya Pasangan Soleh Kita Nyaruh Soleh Seperti Itu Sama Kang Soleh Boleh Nanti Berarti Ini Soleh Nanti Lagi Datang Bulan Tapi Mudah-mudahan Dengan Niat Yang Sudah Ditanamkan Tetap Allah Memberikan Ganjaran Serta Pahalanya Amin Terima Kasih Nadia Terima Kasih Aku Fira Oh Fira Ini Akhila Terima Kasih Kalau Ibunya Siapa Namanya Mbahnya Masya Masya Allah Tapi tetap Sehat Semangat Alhamdulillah Jangan Kemana Mana Tetap Di Siar Dalam Gelap Terima Terima Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 tiga orang-tiga orang misalkan nah bertarunglah Sedina Ali itu melawan Usman Bintolkha melawan Usman Bintolkha Sedina Ali itu biasa meluncurkan pedangnya Zulfiqar Zulfaqar itu dalam peperangan itu ketika bertempur Sedina Ali bertemu satu lawan satu itu berhasil kakinya dipotong Usman Bintolkha sampai terjatuh dan auratnya tersingkat ketika mau Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma baad Baiklah jamah umrah yang dirahmati Allah SWT Gimana? Masih semangat? Kita balik lagi? Insya Allah Masya Allah Memang apa ya Ketika kita Kembali ke tanah air dengan meninggalkan Kota Madinah ini Batin kita itu sangat berkecamuk Tapi itulah yang namanya kehidupan Ada kalanya kita datang Dan ada saatnya kita kembali Hakikatnya hidup di dunia pun kita seperti itu Ada kita pernah dilahirkan Dan mungkin ada masanya nanti kita kembali kepada Allah SWT Namun Batin kecil saya selalu berharap Mudah-mudahan Umroh kita yang kita lakukan di bulan Desember tahun 2023 ini Bukan umroh terakhir Yang Allah tetapkan dalam hidup kita Insya Allah mudah-mudahan Di tahun-tahun yang akan datang pun Kita mendapat panggilan Allah SWT Wabil khusus Kepada para jamaah yang belum melaksanakan ibadah haji Mudah-mudahan saya doakan Kita semua diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk melaksanakan wukuf di Arafah Kita sama-sama melaksanakan ibadah haji Sebagai salah satu kesempurnaan Rukun Islam kita Jamaah yang dirahmati Allah SWT Kemudian saya juga menghimbau Khususnya kepada diri saya pribadi Tentu selama kita berada di dua kota suci Kota Mekah dan Madinah Banyak sekali aktivitas ibadah yang kita bangun Kita jaga betul-betul keimanan kita Kepada Allah SWT Baik lisan kita Baik tingkah laku kita Baik ibadah-ibadah kita yang selalu kita jaga Zikir kita Salawat kita Dan saya berharap Ini semua Tetap kita laksanakan di tanah air Sebagai satu motivasi kita Untuk mendapatkan ridha Allah SWT Ketika kita berada di Mekah dan Madinah Memang atmosfernya berbeda Kita disana itu termotivasi Terpacu untuk selalu Beribadah dan melaksanakan perintah Allah Berbeda ketika kita kembali ke Indonesia Yang kita punya kampung Yang kita punya daerah, kota dan lain sebagainya Kadang Kita terbawa suasana juga Nah disini ada hikmah yang bisa kita lakukan adalah Bagaimana kita harus mampu membangun kampung kita Kita harus mampu membangun keluarga kita Kota kita Untuk selalu termotivasi Dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Kalau selama di Mekah dan Madinah Kalau kita terpacu oleh rangkaian Karena apa? Karena ini adalah masih menjadi tanggung jawab kita Kita ingin dihadapan Allah sebagai hambanya yang bermanfaat Bukan termasuk manusia yang merugi Sebagaimana di dalam surah Al-Asr Dalam rangkaian orang yang membawa manfaat Selain dia beriman kepada Allah Dia pun harus memiliki amalan soleh Dan yang gak kalah penting adalah bersiar Ataupun berda'wah Makanya ketika Allah didik hati kita Tingkah laku kita Akhlak kita di dua kota suci ini Yang hakikatnya didikan Allah Bagaimana apa yang telah Allah didik kita pun Kita terapkan di kampung-kampung kita Di tempat tinggal kita Yang mudah-mudahan Kampung kita menjadi kampung islami Kampung yang mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang terakhir Saya mewakili dari musafir sembilan bintang Tentu tidak ada gading yang tak retak Kita sebagai manusia biasa Tentu memiliki kesalahan dan kekurangan Begitu juga ketika kami mencoba untuk Memberikan pelayanan kepada para jamaah Jikalau ada kekurangan Kesalahan Kekhilafan yang kami lakukan Kami memohon untuk dibukakan Pintu maaf yang seluas-luasnya Hakikatnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin Dengan segala upaya yang kami lakukan Namun itu dia Tidak ada manusia yang sempurna Jadi Saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Mudah-mudahan keikhlasan para jamaah Semua menjadikan sebab Allah mencintai diri kita Karena apa Sejak kita berangkat dari tanah air Kita memang berniat untuk beribadah kepada Allah Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika ada ujian baik di kota Mekah Ataupun Madinah Mudah-mudahan ujian itu Menjadi sebuah Bukti kalau kita mampu Untuk melewati segala rintangan yang ada Ujian yang Allah berikan Bukan saja sekedar kebahagiaan atau kesenangan Tetapi Kegundahan hati Kesedihan hati Kegalauan hati Ataupun hal-hal yang memang tidak sesuai dengan harapan kita Hakikatnya itu semua adalah ujian Yang Allah berikan kepada kita Mudah-mudahan kita mampu melewati itu semua Sehingga ketika kita kembali ke tanah air Allah telah memberikan kepada kita Satu kalimat Bahwasannya kita termasuk hambanya yang sabar Dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan saya berharap mudah-mudahan Jamaah kita semua ini Allah selalu berikan curahan rahmat Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Keberkahan dalam hidup Keberkahan dalam rumah tangga Keberkahan dalam rizki Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala Mengembalikan kita kepadanya Dalam keadaan khusnul khatimah Amin Allahumma amin Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan kita semua Allah selalu berikan perlindungan Dan pertolongannya sampai kita Kembali ke rumah kita masing-masing Berkumpul dengan keluarga kita semua Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah ibu tinggal di sini mau? Gak berani juga sih kalau sendirian Insya Allah bisa kembali lagi ibu Ya Insya Allah Ibadah di dua kota suci Alhamdulillah Tapi fisik masih oke? Oke Sampai ke Jatim ya? Ke Surabaya Surabaya Kita bawa daftarnya 4 orang Tapi yang berangkat 5 orang sama Masya Allah Masya Allah Kalau cowok namain Hamzah Hamzah itu singa padang pasti Kalau dua cewek Raudo 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 Amin 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 Ya semoga kita bisa datang lagi ke sini Amin 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 yang kita jalanin ini pada umroh tidak hanya melulu soal kehusuan juga kita bikin ini suasananya kekeluargaan, riang gembira juga ramah untuk anak dan juga ramah untuk orang tua, begitu Kang Sadi ya saya mau nanya nih Kang Sadi apa namanya bedanya kita bedanya MSB nih sama travel-travel lain ya kalau travel lain rata-rata semua sudah diserahkan di awal kalau MSB itu diserahkan pas dimana sih dan jamaah itu baru tahu dua minggu mau berangkat tiket pesawatnya semua baru tahu jadi seakan-akan seperti keluarga dalam perjalanan kita bisa membantu menyediakan semua kebutuhan jamaah jadi syukur Alhamdulillah ini adalah keberangkatan kedua kami tim siat dalam gelap dengan sekarang nama perusahaannya adalah PT Musafir 9 Bintang ya Alhamdulillah kita membawa 83 pack 83 jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah semua rangkaian menjalankan ibadah berjalan lancar tanpa ada hambatan satu apapun sampai kita pulang ke Indonesia tinggal nunggu check-in saja jadi buat sahabat-sahabat jangan ragu ketika Allah sudah memanggil untuk hadir ke Baitullah dan menjiarahi makam Nabi Muhammad SAW jangan tunda-tunda lagi jangan pikir besok ntar besok ntar disini banyak banyak sahabat-sahabat yang tidak bisa menduga dia bisa berangkat ada dari Depok yang dia benar-benar tidak pegang uang sepeserpun untuk berangkat Allah berangkat ada dari Tanggerang beliau tidak punya pemikiran untuk bakal umroh dengan MSB dia bisa berangkat umroh dari Solo Mas Hari tanpa kepikiran sama sekali Alhamdulillah beliau bisa berangkat jadi jangan kata saya tidak punya uang saya tidak punya uang tinggal kita minta sama Allah Ya Allah izinkan hamba untuk melihat baik Allah doaannya tahun kemarin cuma minta Ya Allah kalau hamba dipanggil lagi untuk melihat baik Allah kita akan melayani untuk purus 100% jamaah jadi jamaah sudah merasa puas dengan kinerja kita cuma ada beberapa yang perlu kita perbaiki namanya kita masih belajar namanya belajar itu masih perlu ada ilmu yang perlu kita ambil tidak semua orang itu akan pintar tanpa belajar jadi belajar dulu baru pintar begitu Kang Jolomi Alhamdulillah tanya lagi nih Kang Sadi caranya gimana nih kalau mau umroh di MSB dan juga DP-nya mulai dari berapa nih dan hubungin ke siapa oke Alhamdulillah untuk MSB insya Allah selepas ke pulangan kita kita akan buka kembali perjalanan boleh daftar ke saya boleh daftar ke nomor SDG Store boleh daftar ke Kang Didi kalau belum dirubah sama Abah karena marketing tahun kemarin adalah saya SDG Store SDG Store itu Teh Putri terus Kang Didi marketing kita bertiga jadi kalau ke depan yang mau daftar umroh bisa dicicil dalam artian apa bisa dicicil nyicil dulu baru berangkat bukan berangkat dulu baru bayar kebalik kalau MSB nyicil dulu bayar baru berangkat kalau udah lunas jadi haji atau umrohnya tidak terhutang gak kepikiran gak kepikiran jadi lunas gitu untuk harga insya Allah nanti kita akan berikan kembali nominalnya berapa mudah-mudahan mudah-mudahan bisa dibawah dari harga sekarang mudah-mudahan kita memberikan engine penawaran kita proposal masukkan proposal kita ini 83 pack kita 83 pack berangkat langsung gitu sahabat kalau yang mau daftar monggo silahkan hubungi Bang Henra juga boleh yang kenal sama Bang Henra saya di story silahkan hubungi Bang Henra yang kenal sama Kang Zulmi silahkan hubungi Kang Zulmi siapapun itu kru siar dalam gelap bisa dihubungi tidak harus kami bertiga siapapun itu silahkan yang mau pergi bersama SDG insya Allah banyak perjalanan yang penuh dengan senyuman begitu Kang Zulmi DP dari sejuta boleh nih? DP dari sejuta boleh sejuta boleh lima ratus boleh tanda jadi boleh pokoknya kalau udah lima juta berarti udah menyatakan siap ikut tapi kalau memang mau nanti aja deh saya berangkat tahun depan minimal tiga bulan atau empat bulan sebelumnya jadi kita belum pesan pack karena itu ada tiket pesawat dan hotel kita harus ngepack harus pemesanan gitu tapi Kang Zulmi sendiri gimana? merasa melayani jamaah ini merasa lelah atau enggak? insya Allah kalau Anies sendiri nganggap karena emang diajarin nama Abah juga ya kita tuh melayani pertama dengan hati kedua juga kita hakikaten melayani Rasul saya sangat bangga menjadi hadimur Rasul melayani Nabi Muhammad melayani umat Nabi Muhammad kita bangga banget karena kita cuma berharap pengen diaku sama Nabi Muhammad jadi enggak mikirin makanya kita tuh jamah banyak yang puas karena kita enggak cuman menganggap jamah itu customer kita tapi kita anggap keluarga kita saudara kita sendiri dan itu juga tamunya Rasul kalau dia kecewa Rasul juga kecewa kita maksimal kita anggap saudara kita rangkul yang enggak bisa jalan kita bantu dorong yang ketinggalan kita tungguin nah itu dia juga Alhamdulillah tim kita banyak jadi handle-nya juga satu-satu bisa banyak begitu Masya Allah ini mudah-mudahan nanti ke depan-ke depannya saya Kang Sadi dan semuanya bisa melayani lebih baik lagi melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Khadimur Rasul Khadimur Guru kita pelayan Insya Allah gitu sahabat siar sekalian Insya Allah oke sahabat kami selaku panitia perjalanan kepada para jamaah MSB Kloter 2 yang ini adalah Kloter 2 kami yang pemberangkatan di tahun 2023 kami selaku panitia apabila memiliki kekurangan kesalahan perilaku dalam menjamu semua para jamaah yang ikut berangkat dengan MSB saya memohon maaf lahir dan batin saya memohon maaf apabila ada salah-salah dalam tindakan pergerakan ucapan semoga kita semua dapat melihat lagi rumahnya Allah baikullah dan berziarah kembali ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oke sahabat jangan kemana-mana jaga terus iman ilmu dan amal kita tetap di siar dalam gelap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adekat adekat di sini Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Alhamdulillah Sudah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton